Oke, selamat sore, semangat pagi rekan-rekan, Miner 073, dimanapun berada, selamat datang di webinar pertama dari Ikat 073, harapan dari pengurus bahwa memang dalam kesempatan pandemi kini kita coba memanfaatkan momentum untuk bertemu dalam dunia online. Dan sesi pertama ini bukan menjadi sesi yang terakhir, karena setiap minggunya kita usahakan akan mengadakan selalu sesi seminar atau webinar. Sebelum kita mulai, saya bacakan sedikit data tertibnya. Yang pertama, pasti teman-teman sudah tahu, karena sudah saya share di email, join tepat waktu, kemudian acara ini berdasarkan dilaksanakan online. Kemudian yang paling penting, pada saat semua rekan-rekan masuk ke dalam webinar ini, semuanya akan termute secara otomatis, sehingga untuk menjamin kelancaran acara webinar ini yang akan berbicara hanya host dan pemateri. Kemudian disarankan untuk teman-teman, men-setting screen dengan speaker view atau menonaktifkan dulu videonya untuk menghindari bandwidth. Kemudian nanti jika ada pertanyaan dapat ditulis di chat yang ada di Zoom group ini, nanti beberapa pertanyaan. Setelah selesai sesi pertama, sesi presentasi selama 30 menit, akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya-jawab. Jika memang teman-teman ada yang ingin bertanya langsung kepada pemateri, bisa nanti raise hand, atau bisa nanti kami aktifkan untuk suaranya buat rekan-rekan. Itu saja untuk tertib-tik-tiknya. Semoga acara utama kita ini lancar. Sebelum kita mulai ke pemateri, ada sambutan dari Bapak Ketua Ikatan Alumni 03, saya persilahkan Bang Heri. Halo, terima kasih, Sel. Gue aktifkan video, ini nggak tahu posisi gue pas apa nggak. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang udah bisa join hadir nih ke webinar. Jadi memang kita sekedar background, gue mungkin cuma ngambil 50 menit waktu di awal sebelum kita kick off. Jadi kita bikin program ini hampir dua minggu terakhir, dan di ikatan alumni sendiri, kita memang punya program namanya Alumni Talk. Jadi ke depan, ini memang momentum yang bagus, artinya kita menjadikan sarana online ini untuk mendukung program itu. Jadi kita udah sepakat tiap Jumat, jam 3 sore, itu akan ada alumni yang berbicara terkait dengan program Alumni Talk. Bahkan ke depannya kita mau expand, ini bocoran sedikit aja. Jadi kita juga lagi kerjasama sama program studi, mau ngerancang yang namanya perkuliahan secara online, tapi hanya untuk mendukung mata kuliah. Jadi misalnya mata kuliah teknik peledakan misalnya, itu ada 16 pertemuan, satu semester. Nah, setiap pertemuan keberapa itu nanti diisi oleh profesional. Jadi bisa jadi alumni yang isi, bisa jadi juga profesional industri yang lain. Kemudian bocoran yang lain, kita juga lagi kerjasama sama program studi untuk membuat studio gitu. Jadi kelasnya itu nanti dibikin seperti studio teater, jadi nanti kuliah tamu bisa punya dua pilihan. Buat teman-teman yang di site misalnya, atau ada di luar Jakarta, bisa memberikannya secara online. Jadi bukan jadi penghalang. Bahkan dikatan alumni, kita untuk memperlihatkan keseriusan gitu ya, kita upgrade account-nya nih, Zoom. Walaupun dengan banyak pro-contra di luar, saya pikir saya udah diskusi juga dengan teman-teman yang ngerti IT, di versi 5.0-nya Zoom aplikasi itu mudah-mudahan lebih aman, karena udah menggunakan enkripsi 256. Anyway, harapan terakhir mungkin dari kami pengurus, mewakili teman-teman juga semua mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman kita hari ini bisa memberikan kawasan baru gitu ya, sharing. Dan nanti ke depannya juga bukan hanya tambang, kita teman-teman yang mau bicara masalah bisnis, mau bicara masalah apa namanya, non-tambang gitu ya, kita akan fasilitasi juga. Dan kita akan bantu untuk mengkomunikasikannya ke semua teman-teman di komunitas alumni tambang krisakti. Saya pikir itu aja, Sel. Selamat menikmatilah sambil menunggu buka puasa juga. Buat teman-teman yang berpuasa, selamat buka puasa. Terima kasih. Pak Heri, saya persilahkan untuk memulai presentasinya sampai jam setengah empat, Pak Heri. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih, Sel. Terima kasih, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi, presentasi ini sebenarnya saya bagi dua session, karena terlalu panjang kalau satu session. Jadi di session ini saya lebih membahas bagaimana tantangan tambang masa depan, melihat dari persektif finansial, teknikal, ataupun sosial politik. Ini gambaran salah satu tambang, tidak paling terdalam, tapi salah satu yang terdalam di dunia. Dalamnya itu sekitar 3,3 kilo dari permukaan. Sekarang sudah tutup tahun 1977, tahun 1970 tutupnya. Jadi sekarang sudah jadi mesium, kira-kira ini sebenarnya topik awalnya, COVID-19 outbreaks. Tapi ini lebih akan saya bahas ke session selanjutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Marcel, background pendidikan saya, S1, S2, dan S3. Sekarang saya sedang menumpu S3, dengan PSD tesis itu adalah application of the repetitive technique to reduce volatility of the feature. Jadi, sebenarnya berkaitan dengan price forecasting itu, ya memang sekarang saya sedang melakukan risetnya dengan metode and uncutated feature price correlation. Itu teori yang coba saya kembangkan, selalu saya ajukan. Jadi, saya langsung masuk ke sini. Setiap tahun itu, beberapa financial institution itu mengeluarkan beberapa problem tentang masalah dunia tambang. Baik itu S& Young, EY, ataupun PwC. Nah, masing-masing itu punya persepsinya masing-masing. Nah, saya hari ini mengambil dari KPMG, dilaporkan oleh Tri Porhat, salah satu mining directornya. Dia menceritakan bahwa di tahun 2019 dan tahun 2020, permasalahan yang paling kursial di dunia bisnis pertambangan itu adalah commodity price risk. Dan ini terbukti saat ini. Memang di tahun 2019 itu harga sudah mulai menurun, karena memang kondisi ekonomi juga sudah mulai menurun. Diperparah lagi dengan parahnya COVID-19 ini. Namun, kalau kita lihat di tahun 2020 itu, ada dua hal baru yang akan menjadi isu bisnis pertambangan masa depan. Pertama, kalau kita lihat nomor delapan itu adalah global trade war. Ini akan menjadi isu bisnis masa depan. Dan bisnis pertambangan. Dan kedua adalah tiling manajemen. Yang sebelumnya di tahun 2019 itu tidak ada. Dan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2014, pada saat saya masih studio tua di Campbell School of Mines, itu masalah yang paling kursial di dunia pertambangan adalah kapital dilema. Mereka punya banyak duit pada tahun 2013 karena harga pukung di tinggi. 2010, 2012, 2013, harga pukung di tinggi. 2013, mereka bingung mau melemparkan ke mana duitnya. Itu namanya kapital dilema. Dan ada masalah juga yang menjadi isu saat ini juga, walaupun tidak nomor satu, itu adalah masalah socialization to operate, SLTO. Nanti akan saya jelaskan di file selanjutnya. Saya selalu mengamati harga tembaga. Kenapa harga tembaga? Karena tembaga ini yang paling banyak digunakan dalam in daily life. Paling tidak dalam setahun itu butuh 20 juta ton tembaga diproduksi, disupply. Dan negara penghasil tembaga terbesar di dunia itu adalah Chile. 28% dari produksi dunia dari 20 juta ton itu. Nah kalau kita lihat, sebenarnya ini cuma pembanding saja. Besok minggu depan saya akan lebih fokus ke minyak, ke harga minyak bumi. Jadi tembaga ini sangat rentang terhadap semua gejolak ekonomi di dunia. Dari mulai perang enam hari, antara Israel dengan Arab, perang Vietnam tahun 1972, revolusi Iran, perang Teluk. Antara revolusi Islam dengan perang Teluk J1 itu ada zona rendah. Itu adalah disebut dengan perang dingin. Terus ada lagi, Amerika tahun 1994 mulai fokus terhadap pengembangan teknologi tinggi. Terus ASEAN Keksis dan seterusnya. Namun di sini ada saya buat plus first and second oil prices. Pada saat harga minyak bumi tinggi dan tembaga tinggi, dunia mulai bergerak untuk mencari pengganti tembaga itu. Akhirnya disitulah mulai mereka temukan teknologi bajaringan. Nah disitulah pengganti tembaga mulai berkembang di tahun 1972 dan 1979 untuk mengkompensasi naiknya harga tembaga dan harga minyak. Jadi setiap gejolak di dunia itu pasti ada yang melatar belakang minyak dan itu akan terefleksi oleh harga minyak bumi ataupun harga tembaga. Ini salah satu faktornya. Ada dua garis di sini. Ada garis kuning dan waris pink. Garis kuning menunjukkan disebut dengan constant price atau harga 2019 yang saya akumulasikan tanpa inflasi. Sedangkan yang warna oranye itu adalah harga aktual. Jadi harga ini berguna. Apabila Anda tahu bahwa harga minyak bumi di tahun 80 itu adalah 36 juta per barel. Berapa sih harga itu di tahun 2018? Nah makanya itu dihitung dengan namanya constant dollar atau constant price. Itu dihitung dengan metode yang disebut dengan consumer price index yang pertama kali diperkenalkan oleh Kanadian. Mereka melihat pola konsumsinya Kanada diadopsi oleh dunia dan itu digunakan untuk menghitung constant dollar atau no inflation. Oke saya lanjutkan. Price is a key. Jadi sekarang kalau kita melihat dari tahun 2016 orang lebih senang menyimpan emas untuk menjaga kondisi ekonomi yang unstable ini. Maka di situ apa sih yang sebenarnya mendrive price itu? Di sini saya bagi tiga. Technical risk, political and social risk, dan financial risk. Ini menjadi dasar kenapa sekarang kualitatif finance yang saya kembangkan dan dari teori ini saya kembangkan menjadi kualitatif finance. Jadi kualitatif itu melihat supply and demand. Dan kita lihat yang lebih bagaimana kualitatif itu kita konversi menjadi persamaan matematik. Itu namanya kualitatif. Inilah akan menjadi technical risk masa depan tambang. Pertama bahwa hasil ekorasi itu tidak sesuai. Biaya ekorasi yang semakin tinggi sedangkan discapuri semakin kecil. Ini kedua yang sekarang yang terjadi. Bukan cuma di Indonesia tapi sebelumnya. Kedua, lokasi tambang yang tidak terlihat di permukaan. Sehingga perlu teknologi baru yang bisa mengendintifikasi below the surface. No excess at the surface. Seperti misalkan dia yang ditemukan di Australia, Olympic dams di Australia juga, dan Escondida. Escondida ini salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia dimiliki oleh BSP dari Rinto di Chile. Escondida ini berasal dari bahasa Spanyol, artinya Haydn, tersembunyi. Itu cadangan yang semakin menurun. Baik tembaga, baik dari semua komunitas, dan sekarang kita akan bergerak ke kadar yang lebih rendah. Sehingga butuh teknologi, metodologi yang bisa mengekstrak or lebih rendah dan ekonomis. Ini tantangan masa depan. Terus, ini salah satu contohnya. Tahun 75 kebatu belum ada data. Nah, tapi tahun 2010, biaya apa namanya ekporasi itu menghabiskan hampir 35 miliar USD. Dengan discovery yang tidak begitu seimbang sebenarnya. Tapi ini dia membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan jumlah discovery, bukan nilai yang ada di tanah itu. Nah, ini sebenarnya yang mungkin bisa kita perbaiki. Tapi intinya di sini menunjukkan bahwa penemuan itu tidak seimbang lagi dengan kos yang dikeluarkan. Artinya ke depan, ekporasi itu harus lebih optimal, lebih realistis, lebih terarah. Sehingga tidak buang-buang biaya. Kedua, tambang itu akan semakin dalam. Kalau kita lihat tahun 1920, 1930 ke bawah, tambang itu masih dikisaran di bawah setengah kilo. Tapi setelah mendekati tahun 1930, lihat titik-titik merah, tambang sudah mendekati 2.000 kilo. Dan malahan di tahun 2000-an itu sudah mendekati 3 kilo. Dan titik merah itu adalah tambang di Afrika Selatan. Memang tambang emas di Afrika Selatan. Itu yang paling dalam itu emponengman. Itu dalamnya 4,2 kilo. Dari 10 tambang ke dalam di dunia, yang 10-nya di Afrika Selatan, keduanya di Kanada. Tractomine dan titik. Jadi ini kondisi ke depan, akhirnya kita harus siap dengan tambang yang semakin harus efisien, main automation, beralih ke digital transformation, beralih di safety, beralih dengan kendala geotek yang juga komplek, dan efisien tambang yang sangat efisien. Ini adalah tantangan tambang masa depan. Terus cadangan yang semakin menipis, contoh seperti ini, walaupun di data ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017, ada kenaikan deposit 5,8 persen, begitu juga dengan emas, ada kenaikan sekitar 0,5 persen. Tapi dengan konsumsi, kembaga 20 juta ton per tahun dan bertumbuh sekitar 3,2 persen, dan emas sekitar 3 ribu ton per tahun dan bertumbuh sekitar 2,1 persen, ini akan menjadi masalah serius. Karena cadangan di dunia sudah menipis, apalagi Afrika Selatan, sekarang mereka sudah cenderung sangat dalam, sehingga cadangannya sudah mulai menurut 30 persen. Dan akhirnya dunia pun harus mengkomensasi. Sehingga sekarang penghasil emas terbesar di dunia itu dari Cina. Namun cadangan yang terbesar masih di pinggang Afrika Selatan. Cuma mereka mulai mengepisiensikan produksi. Dari tahun ketau, di tahun 1885, tembaga diproduksi dengan kadar 1,7 persen. Dengan penemuan es kondida dan grassberg naik menjadi di atas 1,5 persen. Terus turun terus, tersepat mengalami kenaikan sedikit telah ditemukan keluhasi, terus aplikasi beropil juga ditemukan, naik jadi sekitar 1,4 persen. Cuma sekarang terus menurun. Makanya di tahun 2025, Brukhan dan Privat McMoran memperkirakan rata-rata kadar tambang tembaga di dunia ini akan di bawah 1 persen. Mendekati 1,6 persen. Makanya kita harus mulai melihat ke arah sana. Dengan kebanyakan teknologi, dulunya di tahun 1900-an, sebelum tahun 1900-an, ini data dari Flick Croson, profesor dan di universiti. Sebelum tahun 1900-an, kadar tembaga yang ditambang itu adalah 11 persen. Dan tambangnya cuma ada di Inggris, yaitu di Devon. Di wilayah bagian Southwest Inggris. Dekat Exeter. Terus, di tahun sekitar tahun 1920-an, setelah ditemukan tipe giant deposit, group mining, dan ditemukanlah metode solpile extract, extractable teknologi, sehingga sekarang tembaga sudah ditambang di kadar 1 persen dengan biaya penambangan di bawah 30 dolar per ton. Ini adalah kemajuan teknologi bagaimana menekan biaya tambang, sehingga kadar-kadar rendah pun bisa dinaik untuk meningkatkan deposit. Terus, saya lanjutkan. Ini adalah tambang tembaga yang kemungkinan akan dibuka dalam waktu beberapa tahun kemudian. Rata-rata konsentrasi di Amerika Latif. Satu di Oyu Tulgoi, yang dulunya punya Aibanho, sekarang di Operasional Oriental. Beberapa paling banyak itu di Amerika Latif. Dan satu kadar tinggi yang ada di dekat berbatasan Kongo. Namun di sini isu sosialnya sangat tinggi, yaitu di Kamoa. 2,5 persen cover, dengan produksi sekitar 300 ribu kiloton per annum per tahun. Sedangkan di sini juga ada yang paling rendah, kadarnya adalah sekitar 0,36 persen, itu akan ditambang di sekitar di daerah Bolivia. Ini adalah peta tambang masa depan untuk tembaga yang akan dibuka dan berata-rata di bawah kadar 0,7 persen. Oke, saya lanjutkan. Ini license to operate. Saya langsung membahas ke masalah bahwa tambang ke depan, itu akan bermasalah dengan bahwa negara akan menambah jumlah share-nya di perusahaan, dan juga pajak yang akan ditambah, seperti Indonesia sekarang, mengambil 51 persen saham di prepot, ataupun dengan menaikkan pajak melalui PNBP. Itu salah satu bukan terjadi di Indonesia, tapi hampir terjadi di seluruh dunia. Dan satu yang unik di Indonesia adalah terjadinya band export. melarang untuk mengekspor malayar mentah. Yang di negara lain, tidak ada hal seperti itu. Salah satu di sini, di tahun 2010, Australia menerapkan carbon tax. Indonesia menambahkan royalti dan bank ekspor. Terus, di Brazil, ini mereka melakukan akusisi beberapa pusat tambang minyak, yaitu dengan bendera Petrobas. Dan di Chile, sebagai penghasil tembangan terbesar dunia, mereka melakukan akusisi melalui Kodelco. Dan yang paling unik itu di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu, mereka menaikkan pajak dan royalti, karena pajak dan royalti itu berbeda. Mereka meningkatkan kepemilikan dari pemerintah. Mereka juga meningkatkan lokal konten terhadap produk, atau di Indonesia dikenal TKDN. Kalau di bisnis di minyak, sudah banyak. Untuk yang mengikuti kontrak, tender itu harus menyakitkan TKDN-nya 10%. Namun yang paling unik di Afrika Selatan itu, ada back empowerment. Artinya, perusahaan tambang itu harus memberikan penguatan terhadap orang politik hitam. Ini suatu dinamika yang unik di Afrika Selatan, karena mereka mengalami rezif operatif. Permintaan terhadap suatu komoditi tambang itu, dilihat dari empat faktor. Tiga faktor. Tapi saya tambahkan satu faktor. Jadi, pertama itu adalah permintaan suatu produk. Tidak dilihat dari produk itu secara raw. Misalnya, perintah tembaga itu tidak dilihat dari tembaga secara raw. Tapi misalnya, permintaan terhadap iPhone sebagai smartphone, itu paling tidak satu iPhone itu tipe 8+, membutuhkan sekitar 48,5 gram aluminium, 28,3 gram besi, 12,1 gram tembaga, dan 10,1 gram kobalt. Bertambahnya, bertumbuhnya industri smartphone akan bertambah terhadap demand terhadap komoditi. Salah satunya. Itu contohnya. Kedua, bahwa kemajuan teknologi. Di sini saya sampaikan bahwa sebelumnya, sebelum ada kemajuan teknologi, PIMAH itu cuma ada conventional demand. Artinya PIMAH banyak dipakai oleh untuk solder, sekitar 188 ribu ton per tahun, dan banyak digunakan untuk campuran runggu. Namun dengan kemajuan teknologi, adanya lithium ion bateri, adanya pil katalis, dan LID-pili solder, yang dulunya 95% PIMAH dan 45% timbal, 10%-nya, 5%-nya itu adalah tembaga, sekarang 95% itu adalah PIMAH. Artinya, LID-nya dikurangi, PIMAH-nya dinaikkan, dan ini akhirnya menambah demand terhadap tembaga itu, karena kemajuan teknologi. Ini salah satu contohnya. Jadi, permintaan taruh satu komunitas itu tidak hanya dilihat dari supaya DIMAH, tapi dilihat dari faktor final product dan teknologi. Ketiga, itu adalah substitusi. Selagi material itu belum sudah ter-substitusikan, maka material itu, metal itu masih ada nilainya. Selagi minyak masih menguasai 34% energi dunia, maka minyak akan punya pangsa-pasalnya. Begitu juga dengan tembaga yang menguasai industri dan urbanisasi, begitu juga dengan PIMAH yang menguasai solder, dan seterusnya, mereka pasti akan punya pasal. Terakhir adalah disaster. Contoh sekarang Corona, tapi saya contohkan adalah nuklir di Kusima. Bagaimana pada saat nuklir itu meledak, Angela Merkel melakukan kebijakan untuk menutup reaktor nuklirnya, digantikan dengan tembaga, di mana di situ wind turbine itu, satu megawatt itu membutuhkan sekitar 3,9 ton tembaga. Sehingga tahun 2022 kita sudah bisa melihat kebutuhan tembaga sekitar 45 ribu ton untuk pembangunan wind turbine. 45 ribu megawatt yang membutuhkan sekitar 45 ribu megawatt dikali saja 4 ton. Itulah kebutuhan tembaga TAPAI tahun 2022 untuk mengganti reaktor nuklirnya yang ada di Jerman. Saya punya waktu 5 menit lagi, jadi saya langsung cepat ke spesifik metal cover, bahwa urbanisasi ini sangat berpengaruh terhadap permintaan tembaga, di mana Cina masih menyisakan, baru mencapai 51 persen apa namanya urbanisasinya. Masih butuh waktu yang cukup panjang, sehingga mungkin ada boom kedua untuk booming selanjutnya, atau oil shock selanjutnya. Terus di sini juga kita lihat bahwa negara Jepang setelah restorasi Meiji, kita lihat garis titik-titik ini, mengalami percepatan organisasi, namun sekarang sudah ketemu titik Hindu. Begitu juga Eropa setelah revolusi industri, mereka sudah menemui titik Hindu sekarang. Setelah sekarang, 2010, tahun 2009, setelah Deng Soping, luar kebijakan Cina dengan brastis meningkat urbanisasinya. Dan sekarang kalau kita lihat, bahwa peta persebaran di tahun 2030, bahwa akan banyak peta-peta kota baru yang ada di Cina, terutama di bagian utara, dan di bagian selatan, dan bagian-bagian kesisir pantai. Artinya ini akan menjadi pangsa pasar ke depan untuk permintaan pemerinti baik logam maupun energi. Ini highlight untuk tebak emas. Bahwa emas itu banyak digunakan untuk perhiasan. tantangannya adalah material yang tidak bisa diperbaharui, sumber daya terbatas, yaitu kadar yang curus menurun, keterbatasan geologi dan tambang, dan masalah lingkungan. Karena beberapa perusahaan tambang emas ini bisa berada di negara konflik, terutama di Amerika. Yaitu biaya tambangnya tinggi dan masalah lingkungan. Karena mereka banyak menggunakan mercury untuk pemisahan. tapi yang unik di sini adalah bahwa 9-57 persen digunakan untuk perhiasan. Berarti itu adalah demand. Tapi jewelry ini atau perhiasan itu bisa mengisi dua sisi, baik demand ataupun supply. Maksudnya dia bisa mengisi supply itu adalah pada saat dia menjadi perhiasan, dia bisa dilubur ulang. Cuman kelemahannya dua. Pertama, kualitasnya menurun. Kedua, recovery-nya juga menurun. Artinya kalau dia satu gram, satu kilo, akan menurun. Dan kedua, emas ini sekarang banyak digunakan setelah 2016. Banyak ketidakpastian dalam ekonomi. Banyak institusi di Amerika melihat emas ini sebagai safe haven dan menginversasikan 21 persen untuk di emas. Tapi dari sekian banyak ini adalah yang menarik adalah 1 persen untuk gigi. dari 3.000 ton berarti paling tidak 3 ton 30 ton emas ini digunakan untuk gigi. Untuk gigi emas. Jadi ini yang menarik. Jadi 57 persen untuk perhiasan dan perhiasan itu berbeda dengan gigi. Dan 1 persen emas di dunia itu atau sekitar 30 ton digunakan untuk gigi. Ini menarik untuk emas. Bagaimana untuk platinum? Kenapa riset saya kebetulan mengkaji tiga komunitas kembaga emas dan platinum? Platinum itu pertama terkonsentrasi 80 persen di Afrika dan Rusia. Hampir 70 persen emas putih ini berasal di Afrika Selatan. Dan cuma dua perusahaan yang bermain. Yaitu Norish Nickel di Rusia dan Anglo Platinum di Afrika Selatan. Cuman masalahnya di Norish Nickel ini mereka nambang di Ocean, Arctic Remote Source dan di daerah Krasproyaks itu daerah yang sangat terentan dan posnibian. mahal sehingga biaya tambangnya mahal sehingga cadangan juga akan menurun. Cuman masalahnya di sini adalah negara Afrika Selatan ini berkaitan dengan regulasi lingkungannya yang sangat kompleks. Sehingga pasokan platinum ini menjadi masalah sehingga mereka sekarang dikenal dengan critical metal. Karena tempatnya sangat terkonsentrasi kebahannya juga tidak banyak dan berada di negara yang konflik. Ini adalah distribusi produksi platinum dunia dari tahun 2013-2014 yang kuning ini adalah produksi Republic of South Africa dan ini produksi yang terbesar di dunia. Kebanyakan timah platinum itu digunakan 29% itu untuk persiasan untuk industrial dan autokatalis paling besar itu autokatalis untuk periasan dan 8% untuk persiasan. Oke terima kasih itu prestasi saya di hari ini saya lebih banyak membahas masalah kendala industri pertama dan masa depan dari 3 sisi dan minggu depan saya akan bahas bagaimana COVID mempengaruhi harga komunitas. Saya kembalikan ke host semuanya terima kasih Bang Ferry atas presentasinya disini memang sudah ada beberapa pertanyaan saya akan coba pertanyaan pertama tadi kita dapat dari Chris ini saya akan unmute Chris untuk silakan langsung ditanyakan ke Bang Ferry Chris silakan Tadi yang di awal itu kan ada constant price dengan yang actual price yang tadi grafik awal tadi nah itu kan kalau kita lihat kecenderungannya sebelumnya ah ya ini oke nah ini kan kalau kita lihat kecenderungan dari awal 1960-an itu makin tipis ya perbedaannya antara constant dengan actualnya nah semakin kebelakang kan semakin lebar itu apa masih kredibel terus biasanya kalau constant itu dihitung ada perhitungan formulanya atau memang berdasarkan harga actual baru dikonversi jadi constant nah kalau gitu terus ke depannya apakah ada forecast-nya misalnya 2021 2022 constant price-nya gimana oke constant price ini sebenarnya untuk menghitung suatu harga berdasarkan tanpa inflasi jadi begini di tahun 1980 katakan satu dolar itu adalah 500 rupiah di tahun sekarang kan satu dolar 14 ribu bagaimana menggiring harga di tahun 1980 equal dengan harga sekarang itu filosofinya dari constant price cara menghitungnya itu adalah jadi paham kan maksudnya jadi harga di tahun 1980 berapa di harga sekarang katakanlah minyak di tahun 1980 itu mempunyai level tertinggi 37 juta per barel berapa sih harga itu di tahun sekarang ternyata pas kita lihat di tahun 2014 harganya itu equal dengan 150 juta per barel berarti pada saat kemarin harga-harga minyak di 77 itu masih dibawa dari harga 35 juta berdasarkan harga tahun 2014 begitu filosofinya yang disebut dengan constant dollar nah sekarang bagaimana cara menghitungnya pertama itu constant dollar itu dihitung dengan consumer price index itu bisa Anda lihat di website biasanya itu dikeluarkan oleh World Bank ataupun IMF ataupun ECD mereka mengeluarkan consumer price index itu berasalkan pertama kali ditemukan oleh Kanadian orang-orang Kanada untuk menghitung jumlah konsumsi yang ada di Kanada terus akhirnya itu diadopsi dengan rumornya tidak begitu sulit consumer price index tahun 2015 dibagi dengan tahun yang ingin kita dikali dengan harga tahun sekarang tahun itu hasilnya ada tahun sekarang itu adalah menghitung consumer price tidak begitu kompleks itu adalah linear nah cara menghitung itu akhirnya dari consumer price itu kita dapat angka dari situ dari angka itulah kita simulasikan itu cara menghitungnya nah pertanyaannya bagaimana harga setelah itu itu kan proyeksi forecasting itu akan saya sampaikan bulan minggu depan karena saya bagi karena minggu depan itu saya akan melihat bagaimana GDP dunia Cina ataupun Amerika berdapat terhadap harga minyak ya kan misalnya GDP Cina itu di tahun 80-an sangat tinggi tapi tidak berpengaruh terhadap harga komuniti tapi setelah 2004 baru berpengaruh kenapa seperti itu dan kenapa Amerika selalu menderita terhadap harga minyak yang naik terhadap GDP yang selalu negatif itu kan yang akan kita bahas di depan pertanyaannya bagaimana forecasting ke depan IIM memprediksi di tahun 2020 itu akan negatif GDP dunia global GDP itu minus 3 sedangkan world bank itu minus 1 kita gak tahu mana yang benar tapi kita ambil rata-ratanya artinya semua ekonomi akan menemah di tahun ini namun tahun 2024 itu butuh waktu untuk mereka free dan biasanya tahun 2021 itu 2022 itu akan mulai kita back back to the game tapi saya melihat ini menarik koreksi kalau saya salah tapi teori ini menarik tiap kali Cina menyentuh GDP 9% itu akan terjadi oil shock nah makanya saya meyakini minggu depan itu presiden saya lebih ke arah blessing after disaster artinya kita akan dapat berkas setelah itu makanya corona ini mengubah semuanya mereset semuanya membuat kita meng-collaborate yang telah kita buat akhirnya kita akhirnya mencari turbulensi baru 2021 akan kelihatan turbulensi kemungkinan akan terjadi booming di situ oil shock itu prediksi saya gimana kira-kira halo halo Chris saya lanjut bang ya sepertinya sudah sudah terstate jelas memang ada beberapa poin yang nanti akan diberikan di minggu depan untuk sesi forecast harga berikutnya ini ada pertanyaan dari dari bang heri tadi yang kedua bang heri bang heri boleh langsung bang heri oke thank you ini menarik nih presentasinya kalau gue belum jumping ke pertanyaannya tapi sebenarnya buat teman-teman tambang kalau melihat presentasi ini yang menarik kalau buat gue nih pertama eksplorasi kan makin challenging tadi yang udah veri liatkan kita akan berhadapan dengan grade yang makin rendah bukan cuman buat insinyur tambang sebenarnya buat perusahaan sakit kepala juga kalau kita bicara komoditi mineral kalau di coal industry misalnya mungkin berbeda lagi tapi gue spesifik karena tadi veri banyak bicara di mineral eksplorasi makin makin menantang jadi grade-nya makin rendah kemudian kedalamannya makin makin dalam gitu ya posisi or body-nya otomatis kan makin challenging dari sisi kedalaman lubang bor misalnya kemudian access development yang panjang kemudian perusahaan-perusahaan tambang atau eksplorasi company itu harus punya financial funding yang kuat kemudian low grade itu efeknya ke processing dan sebagainya cuman nanti minggu depan yang menarik buat gue nih kalau dari gue ngeliatnya tadi kan veri ngomong ada bouncing efek jadi ada ada berkah setelah pandemi gitu kan nah itu sebenarnya kuncinya tuh kalau buat insinyur tambang karena gue sering dapat pertanyaan tuh gimana caranya kerja di luar sebenarnya kerja di luar tuh selain lo ngelamar langsung ke perusahaannya lewat internet lu juga mesti ada frame booming tadi tuh karena kalau booming itu pas di posisi yang sama artinya experience lo dapet kemudian tempatnya memungkinkan lu ketemu challenge-nya likelihood-nya makin tinggi jadi mungkin menarik tuh minggu depan presentasi kalau kita mulai forecast nah sekarang gue nyambung ke forecast nih pertanyaan gue salah satu salah satu challenge buat perusahaan-perusahaan tambang itu mereka menggunakan asumsi pricing revenue-nya misalnya ada tambang tembaga atau emas atau platinum dia menggunakan study apa angka pricing forecast-nya ini untuk dimasukkan ke dalam studi modelnya dia misalnya atau financial modelnya nah kan di luar banyak nih kalau kita mau ngeliat ada tembaga ada platinum ada emas ada minyak misalnya ada batu bara dan macam-macam kalau kita ngeliat tembaga spesifik misalnya kan 20 tahun terakhir itu gak bisa kita forecast ke depan itu mungkin pertanyaannya yang pertama adalah kalau kita mau melakukan pendekatan pendekatan forecasting harga untuk apapun commodity-nya gitu ya itu variable-nya mineral variable-nya apa apakah kita punya satu atau dua komparasi gitu untuk ya memang gak ada yang 100% ya tapi paling-nya mendekati lah atau ada mineral-mineral tertentu yang punya sensitivity effect terhadap pandemi terhadap perubahan situasi politik dunia misalnya ada beberapa mineral tertentu yang mereka memang sensitivity-nya tinggi dan kita bisa pakai dia untuk untuk forecast misalnya itu pertanyaannya kurang lebih terima kasih jadi forecast ini memang menjadi hal yang penting apalagi kalau kita lihat tadi top mining risk itu di tahun 2019 menurut KPMG dan itu menurut saya masuk akal di tahun ini itu adalah price ini selalu menjadi momo jadi dari tahun 1980 81 tahun 1993 saya ingat itu harga timah turun itu berdampak kepada ekonomi orang berhitung karena saya asli dari sana dan harga timah turun saya bertanya kenapa harga timah turun dia cuma bilang ini adalah suatu siklus yang terjadi dia tidak bisa menjelaskan detail kepada saya itu yang menggiring saya mungkin akhirnya mendalami tentang price forecasting jadi price forecasting ini ada beberapa metode yang digunakan pertama itu yang tadi Bang Heri bilang itu yang disebut dengan cost jadi mereka percaya marginal cost itu akan mempengaruhi biaya tambah marginal cost itu akan mempengaruhi harga komuniti jadi harga komuniti itu akan turun pada saat harga turun contohnya begini pada saat harga komuniti naik semua aspek-aspek yang berkaitan dengan tambang itu akan naik misalnya tenaga kerja akan naik biasanya gaji 4 juta jadi 8 juta permintaan terhadap rubber atau karet pun akan bertambah karena banyaknya industri tambang yang bertambah karena industri tambang berkembang banyaknya demand terhadap minyak bumi karena 60% tambang di dunia ini menggunakan diesel dan seterusnya itu berdampak itu yang mereka disebut dengan cost marginal cost itu teori pertama kedua adalah incentivize ini biasanya juga digunakan dari beberapa ahli untuk melihat bagaimana sih harga rata-rata marginal dalam waktu tertentu itu saya kemarin presentasikan di PT Tima bagaimana menghitung itu ketiga itu adalah konsensus konsensus itu paling mudah dan paling umum kita melihat beberapa institusi perusahaan yang mem-forecasting harga ke depan misalnya Bloomberg misalnya di situ NIMED misalnya KDSU LME berapa bulan ke depan berapa tahun ke depan kita hampir rata-ratanya itu teori ketiga keempat itu yang disebut dengan comprehensive detail market analysis jadi itu dikaji benar-benar dengan komplek supply demand kejolak politik semuanya dijadikan suatu persamaan sehingga kelihatanlah polanya seperti apa cuma itu harus hati-hati pertama harus melihat oil shock karena pada saat oil shock seperti sekarang semuanya akan berkejolak tanpa unpredictable yang terakhir itu adalah stokastik ini lebih ke matematik sebenarnya nah dari sekian itu saya tertarik dengan comprehensive detail fast analysis karena di lebih detail sebelum saya sampai ke situ saya tadi jelaskan misalnya untuk marginal cost yang Mbak Heri paparkan tadi cuman kelemahan dari marginal cost ini adalah pada saat harga sudah turun cost masih tinggi nah ini yang sering terjadi ada gap itu sehingga kita masih menerima barang-barang dengan harga mahal padahal harga terpegang sudah turun di pasaran itu kelemahan teori itu atau sebaliknya harga sudah tinggi tapi biaya produksi belum naik karena apa mereka akan ada gap tertentu mereka akan minyak itu berdasarkan beberapa riset yang dilakukan oleh Profesor Alan Trends yang saya diskusikan dengan dia beberapa tahun yang lalu itu teori itu kembali kepada pertanyaan selanjut apa sih sebenarnya parameter yang paling ideal jadi kalau kita lihat ini kebetulan yang saya sampaikan minggu depan saya akan sampaikan minyak bagaimana minyak itu sangat sesidik terhadap perubahan apapun di dunia ini mau itu secara major maupun secara minor secara major misalnya terjadinya embargo minyak terjadinya perang Vietnam terjadinya revolusi Iran ataupun bertumbuhnya ekonomi Cina yang melebihi dua digit terus terjadinya crisis global ataupun sel oil yang sempat booming di Amerika sampai ke masalah COVID-19 minyak sangat sensitif kenapa di tahun 2012 minyak itu digunakan 44% untuk energi dan sekarang masih 30% untuk energi sehingga itulah yang digunakan orang sebagai indikator saya sebutnya oil plus simulation Victor Ridono menyebutnya oil plus model hampir sama nah dari situ akhirnya selama minyak ini masih menjadi sumber energi utama maka minyak masih minjam menjadi indikator maka dari situlah riset istikas saya melihat harga minyak ini sebagai indikator karena kalau stokasti dia bergerak mengikuti harga matematik misalnya harga terdahulu dilihat dia diproyeksikan ke depan dilihat dia jump atau populasi turun naiknya atau deepnya dan setiap kemiringan setiap-tiap zona makanya dari situ akan keluarlah volatility-nya dia akan buat persamaan geometric brosian motion akhirnya kelihatan cuman kelemahannya dia tidak akan terkontrol akan bergerak secara matematik nah makanya dengan adanya minyak ini saya akan melihat di dunia setiap kali hampir 43% minyak ini isu dunia ini terkerek oleh minyak pada saat harga minyak naik Amerika akan mengalami resesi itu terjadi di tahun 80 terjadi di tahun 2008 pada saat Amerika terjadi resesi kalau teorinya masih decopling artinya Amerika baru bersih Indonesia sudah kena demamnya apalagi Indonesia sudah demam Indonesia mungkin akan meriak makanya itu disitu teori recopling atau decopling nah dari situ akhirnya akan berpengaruh karena ekspor kita masih banyak ke Cina eh ke Amerika begitu juga dengan Cina selagi harga minyak tinggi Cina pun mengalami mengalami sedikit masalah sebelumnya tidak sebarang Amerika karena sumber energi mereka banyak menggunakan batu-barang ini keunikannya Cina makanya pada saat resesi terjadi di tahun 80-an Cina tidak mengalaminya resesi saat Cina mengalami ekonomi bertumbuh dua digit Amerika malah mengalami negatif makanya dari situ akhirnya saya sifatkan minyak cukup sensitif dan cukup akomodatif untuk melihat proses depan terus apa yang kita lihat pertama bagaimana urbanisasi di dunia selagi urbanisasi ini ada bergerak berarti industri akan terus bertumbuh berarti demand terhadap tembaga akan terus bertambah dan energi pun akan berkembang itu pertama kedua komplit di dunia ini belum selesai di Mertengah masih akan berkejolak walaupun berbagai dengan isunya apakah nanti perang dagang trade war tadi ini akan bergerak artinya ini akan memicu kapanpun dimana dan kapanpun harga minyak bumi akan menjadi sok sok minyak bumi ini bisa menjadi sok cuma temporer ataupun sekuat makanya kita membuat suatu simulasi seperti tadi itu political socialized to operate kita lihat resource-socialism bagaimana kejolak dunia bagaimana kemarin tiba-tiba penelusuran tergelam gara-gara krisis minyak bagaimana apa namanya Rusia juga yang mengandalkan 93% GDP-nya dari minyak itu berdua-dua inilah yang kita petakan menjadi komprehensif detail market analysis yang dari kualitatif saya kok menjadi kualitatif menjadi kualitatif berdasarkan spread demand menjadi kualitatif berdasarkan persamaan matematiknya itu sekira-kira parameternya bagaimana strategi pengusaha dalam masa-masa saat ini dengan political issue kemudian ada isu covid dan trade war kira-kira strategi apa sih yang paling cocok untuk masing-masing perusahaan untuk bertahan dan bagaimana caranya untuk bisa menarik investor untuk lebih proaktif berinvestasi di Indonesia bang itu sih bang dua itu agak-agak nyambung sih pertanyaannya bang Indonesia saat ini bang kalau jalan Indonesia saat ini sebenarnya hampir jadi jalan global seperti sekarang Indonesia menerapkan bahan ekspor Indonesia menambah royalti apotun pajak dari sektor pertambangan itu bukan cuma terjadi Indonesia Indonesia meningkatkan kepemilikan terhadap beberapa perusahaan artinya ini akan menjadi tantangan bang terdepan oke saya bahas dulu dari geologinya jadi ini agak balik ke belakang arah ilmu geologi awalnya saya itu adalah orang yang sangat optimis bahwa Indonesia itu akhaya saya tidak mementahkan keyakinan kalian karena memang kita lihat negara Indonesia luas tapi setelah saya menadukkan 2 di Indonesia 2013 ditambah lagi pas kemarin saya menadukkan 3 di Amerika kita secara produksi mungkin dibetongan dunia tapi secara cadangan kita cukup bermasalah contoh misalnya kita penghasil batu-barah kedua di dunia tapi cadangannya mungkin cuma berapa persen dari cadangan dunia itu pertama kedua kita adalah dulu saat ini masih menjadi penghasil timah terbesar di dunia salah satu timah cuma cadangannya tinggal hitungan beberapa tahun ini satu masalah karena kebetulan timah Indonesia ini terletak di jalur yang kaya yang terbentuk di jaman kenuzeiku tepatnya zona-zona lempah itu terbentuk di jaman oligosen dan penelapukan itu atau pengendapan itu terjadi di jaman sama dengan batu-barah dan itu ciri khas dari tipe endapan di zona Sundaland terus bagaimana kalau kita melihat dengan jebakan lain kalau kita melihat jebakan tembaga yang terbesar di dunia salah satunya adalah di Graspor itu mengalami tiga kali fase 6 juta tahun yang lalu 4 juta tahun yang lalu dan juta tahun yang lalu berarti itu dan muda dan zona-zona itu sangat sulit ada satu zona yang terangkap sempit tapi kaya seperti Graspor agak sulit ditemukan seperti itu bukan tidak ada cuma kita perlu ekspor tapi kalau kita melihat dari geologinya saya bandingkan dengan Afrika Selatan Afrika Selatan itu usia batunya sudah 36 miliar tahun yang lalu bandingkan dengan Indonesia Indonesia paling paling kuat itu zaman default 500 juta tahun yang lalu itu cuma di Kalimantan di Jawa rata-rata di zaman Kapur sekitar 455 juta tahun yang lalu artinya secara biologi ada beberapa hal yang kurang interes ya itu pertama kedua dari bahasalah kebijakan misalnya saya tidak menyalahkan kebijakan sekarang tapi keren seperti itu bagaimana kita mulai adaptable dengan kebijakan dikeluarkan pemerintah seperti bahwa pajak yang harus ditinggikan seperti sekarang adanya PNB saya merasakan sakitnya sulitnya di saat saya bermain nickel dengan harga yang ditutupkan oleh buyer dan saya ditutupkan oleh PNB belum lagi di luar dari PPH dan beberapa beban-beban lain sehingga sangat kesulitan untuk survive tapi ini kondisi yang ada di dunia pertamaan kita artinya perumusan kebijakannya kita harus buat saya sorry kalau saya kalau di negara-negara yang mengandalkan saya contohkan Amerika Selatan karena cukup tahu di sana 33% GDP-nya itu adalah dari tambang sehingga mereka mempunyai mineral polisi seperti sekarang di saat banyak perusahaan tambang apa namanya lockdown karena Afrika Selatan menerapkan lockdown sekarang level 4 mereka juga memberikan komisasi bagaimana perusahaan tambang itu survive memberikan komisasi supaya karyawan tidak di PHK dengan memberikan kelonggaran beberapa kewajiban-kewajiban yang diperlukan ini kan suatu negosiasi ini yang mereka lakukan karena itu berdampak kepada karyawan dan juga pendapat negara nah terus pertanyaan selanjutnya bagaimana kita survive di bisnis tambang saran saya begini bisnis tambang ini bisnis yang sangat sensitif berhadap harga artinya kita jangan mereka yang bertahan di saat krisis seperti itu adalah mereka yang akan bertahan di saat nanti terjadi apa namanya apa namanya itu rebounding itu paktanya kenapa? karena pada saat harga tinggi kita bisa survive itu biasa tapi kalau kalian bisa survive di saat harga terjadi karena itu hebat lebih hebat lagi kalau saat sekarang harga susah kalian bisa menolong perusahaan lain jadi paling penting adalah efisiensi dan inovasi yang tidak ada pilihan lain karena sekarang harga ini sangat tidak sangat dinamis kejolak politik dan ekonomi sangat dinamis di dunia maka perusahaan semua perusahaan itu harus mulai melakukan efisiensi seawal mungkin kita lihat berapa kalau berikut kosnya apa kos yang paling besar rata-rata itu adalah energi misalnya 60-60 persen bagaimana kita memastikan suplainya bagaimana kita memainkan semua komentar sehingga bisa survive karena gini kita tidak bisa mengandalkan begini kalau harga tinggi baru bisa kita tidak akan kita cuma akan bermain dua atau tiga tahun setelah itu bisnis kita akan bisa bertahan adalah kita hitung berapa harga kita bisa bermain kedua kita lihat selagi itu energi selagi itu selagi itu apa namanya energi food dan satu lagi saya lupa itu pasti akan dibutuhkan orang cuman kalian harus pandai saat kapan memulai dan saat kapan bertahan ya contoh sekarang ada satu hal yang saya coba mainkan saya buka satu tambang di daerah Sulawesi tambang itu sebenarnya tidak begitu menarik sebenarnya karena yang kita di saat Sulawesi tengah orang banyak memperuksi nikel saya memperuksi batu kapur sangat jadi bahan lucu tapi saya lihat SMI atau IMIP itu membutuhkan 36 juta ton per tahun nikel mentahnya gak mungkin mereka gak butuh yang lain akhirnya waktu itu saya tahu saya tanya saya lihat bahwa biasanya pabrik mereka itu di kilannya itu pasti butuh batu kapur makanya saya tanya batu kapur kadar berapa yang mereka butuhkan dan berapa kira-kira kos tambangnya dan kos tongkangnya sampai ke situ karena lebih dari itu akhirnya tidak ekonomis makanya saya sisir waktu itu bahwa jarak sekian bahwa ekonomis dan saya lihat di Sulawesi itu cuma dua formasi yang ada batu kapur pertama tomato kedua adalah matano makanya saya petakan ada dua tempat yang saya dapatkan dari tempat itu cuma satu yang akhirnya kadarnya tinggi sehingga saya tidak khawatir apabila orang lain buka tambang setelah saya berjalan silahkan gak akan ekonomis karena sudah kita monopoli karena untuk mematikan lawan kelemperan sudah kita giring dulu bahwa pasarnya daerah ekonomisnya cuma sampai sekian daerah-daerahnya cuma ini dan apabila mereka berada di luar zona itu mereka bisa untuk tapi sangat marginal kira-kira begitu cukup menarik Pak Ferry ya strateginya mulai dari efisiensi sampai ke monopoli market sampai ke melihat dari segi teknikalnya kemudian tadi gak lupa juga dari geologicalnya karena Indonesia ini cukup cukup challenging ya secara geological nah ini saya ada co-host juga nih mungkin saya perkenalkan dulu nih Bang Randy nih silahkan Bang Randy siap-siap lanjut nih Bang Ferry ada pertanyaan berikutnya dari Eric jadi mengenai emas ini Bang nah jadi dari presentasi Bang Ferry tadi itu kan ada mengenai apa namanya keutilisasi emas itu mostly adalah untuk jewelry atau perhiasan dan juga untuk penggunaan sebagai investasi jadi kalau misalkan apa namanya dua kebutuhan utama dari emas nah seiring dengan penurunan terus ada juga presentasi Bang Ferry mengenai penurunan reserve, grade dan faktor-faktor lainnya yang umumnya itu dapat meningkatkan harga komoditi dari emas karena demandnya kemungkinan akan meningkat pertanyaannya Bang apakah ada kemungkinan justru emas itu tidak akan naik harganya di masa depan karena misalkan contohnya emas itu tidak lagi digunakan sebagai komoditas investasi dan juga mungkin demand akan jewelry dari emas ini atau perhiasan base emas ini akan menurut mungkin itu pertanyaannya Bang jadi ya jadi menariknya di emas ini adalah dia jewelry memonuhi dua sisi supply and demand supply and demand itu adalah perhiasan sendiri demandnya itu supply-nya itu adalah dia bisa di-recycle walaupun kualitas dan jumlahnya tidak banyak jadi gini persiasan ini kemungkinan tidak akan turun karena ada suatu budaya yang tidak pernah berubah saya tahu itu adalah budaya India India itu di bulan tertentu saya lupa bulannya saya waktu itu kalau tidak salah bulan Juni atau Agustus saya lupa pastikan itu mereka ada budaya yang harus punya beli emas gila-gilaan karena itu adalah suatu perayaan dan suatu gengsi yang mereka anu sehingga itu tidak akan pernah terpengaruh itu pertama sehingga selagi itu menjadi suatu habit untuk beri dan jika panjang emas tidak akan pernah jatuh demandnya sedangkan produksinya semakin hari semakin turun apalagi Afrika Selatan sudah menuju ke level sangat dalam sangat beresiko rentan kecelakaan walaupun mereka sekarang mengembangkan main automation ataupun digital laboratory tetap itu cukup beresiko itu untuk emas ditambah lagi emas ini adalah safe heaven hedging dia cukup stabil contoh sekarang pada saat harga minyak bumi turun sampai minus 64% dari awal tahun malahan minyak emas naik dari 1.350 per troy on sekarang 1.600an sekian ini uniknya emas emas itu pertama penghantar listrik paling terbaik di dunia jumlahnya juga sangat sedikit dan dia itulah paling aman untuk inflasi untuk investasi karena dia paling resisten terhadap inflasi dan ini terjadi sekarang dan berapa kali kalau kita perhatikan berapa kali terjadi inflasi di dunia harga emas melambut dan ini salah satu keunikan emas jadi pertanyaannya kalau 50% itu digunakan di jualuri masih ada suatu kebudayaan di India yang menjadikan emas itu suatu kebiasaan yang harus mereka konsumsi setiap tahun dan itu saat ini belum berubah dan 10 tahun kemudian pun belum akan berubah kira-kira itu oke kita masih ada waktu 10 menit ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung kita mungkin 2 pertanyaan lagi kali bang ya 10 menit 2 pertanyaan lagi jadi saya unmute silahkan yang yang lain di mute dulu aja bang Marsha bang Ferry ini saya mau tanya lagi ini dari siapa saya Chris oke kan kalau dilihat tadi persentasenya dari tahun 2013 sampai 2017 kalau secara kasat mata kan grade-nya menurun lalu produksinya juga makin susah gitu terus juga makin dalam tapi kalau kita lihat secara sejarah harga emas kan dari tahun 2012 itu sempat turun dari 1800-an sampai ke 1100-1200 kemarin terendahnya gitu lalu baru mulai naik lagi ketika tahun 2018 2019 2020 2020 tapi kan kalau dilihat agak sedikit bertolak belakang dimana seharusnya kalau memang dengan begitu nggak sampai selama 8 tahun harga emas itu baru naik gitu sedangkan ini kan naiknya justru karena adanya pertama kali naik itu emas gara-gara trade war Amerika sama China lalu yang kedua perang antara Amerika sama Iran itu makin nambah lalu yang belakangan pencengnya gara-gara COVID ini gitu nah jadi apakah lebih mengarah kepada isu ke global political news atau political issue lebih daripada ke mining issue-nya jadi gini siklus 8 tahunan itu memang beberapa orang pegang siklus 10 tahunan juga beberapa orang masih pegang siklus 4 tahunan itu 5 tahun apapun ada siklus yang orang bilang minggu depan saya akan bilang bahwa goodbye terhadap siklus itu siklus itu sudah tidak bisa dipakai dan saya punya beberapa ratus data untuk membuktikan bahwa banyak kelemahan dari siklus itu siklus itu memang dipakai sebelumnya tidak kita merapikan tapi sekarang dunia mencari mempunyai mencari ekologi baru dunia tengah mengkolaborasi meriset ulang beberapa hal dan ini mempunyai sehingga ada fondomena baru yang akhirnya akan berubah mungkin ada hal-hal yang sejarah masih bisa kita pegang tapi sudah banyak yang mulai berubah makanya siklus-siklus seperti itu bisa kita pegang tapi sudah tidak menjadi acuan utama makanya socio-generali tahun 2014 itu mengeluarkan itu sangat dipegang oleh beberapa orang dunia bahwa 4 tahun itu adalah demand acceleration 1 tahun itu adalah demand drop restocking balik lagi selalu begitu nah terjadi lagi dengan emas emas ini sebenarnya tidak bisa dipegang sebagai indikator karena dia precious metal sangat sensitive yang lebih stabil itu adalah minyak bumi namun emas ini akan menarik makanya dari awal tadi saya bilang bahwa kalau pertanyaannya apakah dari mining isu atau global isu yang mempengaruhi harga emas itu saya akan jawab dari politikal dan sosial isu kenapa? karena kalau sumber pendapat produksinya masih konsisten berapa tahun ini emas itu masih produksi 3.000 ton walaupun ke depan akan kesulitan pasokan tapi kemungkinan dalam 5 tahun kemudian isu tidak menjadi isu artinya krisis community masih belum jadi isu yang menjadi isu adalah politikal sosial kenapa? pada saat terjadi gejolak sepulisku orang seperti COVID orang lebih banyak memegang emas ketimbang memegang dolar orang lebih emang memegang emas karena dia lebih certain daripada yang lain ascertain artinya kan lebih keadaan gejolak sosialnya ketimbang ke arah penambangan itu sendiri karena produksi itu tetap akan terjalan walaupun mungkin mengalami penurunan gara-gara COVID ini jadi lebih dari situ dan emas ini sangat-sangat terus lalu berarti ada kemungkinan ketika nanti penjelak politik ekonomi atau COVID ini selesai harga emas bisa kembali turun ke harga sebelum waktu 2016 atau 2017 saya tidak melihat dia akan turun tapi dia akan turun sampai ke dia akan turun tapi hasil harga itu saya rasa tidak walaupun mungkin ini akan jadi perdebatan malah saya menatap optimistis setelah tahun 2021 ada beberapa faktor yang saya lihat biasanya setelah penurunan secara tajam biasanya akan terjadi apa namanya rebounding apa nama istilahnya itu dalam bahasa sahamnya itu akan terjadi kembali pengembalian lebih cepat pertama beberapa ekonom dunia ataupun istilahnya melihat GDP akan China akan tumbuh mendekati dua digit di tahun 2022 ini adalah sinyal yang positif kedua di saat ini negara tengah bertarung melawan COVID pelan-pelan mereka akan mulai melakukan akselerasi setelah ini untuk mempercepat kondisi nah kondisi-kondisi positif ini akan menjadi hal yang cukup positif terhadap agama politik tidak terlepas dari agama emas artinya emas akan menjadi suatu hal yang diperhatikan walaupun turun tapi tidak akan separaini tapi yang menjadi menarik adalah di minyak bumi itu sendiri ataupun tebaga mereka mungkin akan menuju level yang cukup naik karena minyak bumi saya prediksi akan di atas 90-90 perpadaan setelah tahun 2022 oke lalu kalau berbicara dengan minyak bumi kan kalau kita lihat tren penurunan trennya pemakaian minyak bumi itu turun yang sebelumnya di atas 40 persen sekarang sudah 30 persenan ditambah lagi Aramco juga udah IPO jadi adakah kemungkinan harga minyak ini memang udah karena Aramco udah IPO yaudah Arab Saudi udah gak terlalu fokus lagi untuk menjaga harga minyak untuk tetap stabil naik atau tetap di harga tinggi nah apa namanya Aramco memang bisa menjadikan minyak itu tapi ingat Arab Saudi masih bagian dari OPEC dan OPEC mengontrol 33% dari produksi minyak dunia walaupun United States, Venezuela atau Rusia bukan anggota OPEC tapi OPEC masih mengontrol 33% produksi dunia memang ini ada penerbangan menarik di tahun 80-an, 86-an setelah terjadinya harga minyak bumi melambung tinggi 37 adalah perbarian di tahun 80 turun di tahun 86 dunia itu sepakat untuk mengurangi produksi ternyata harga tetap turun artinya memang harus ada pelecutnya makanya selagi ada triggernya misalnya pertumbuhan ekonomi Cina urbanisasinya Cina yang belum selesai ada beberapa negara bridge atau Brazil Rusia, India, dan China itu masih berkembang ini kan akan menjadi potensi-potensi market baru terhadap liman-liman ini artinya Aramco walaupun dia IPO tapi Arab Saudi masih punya kepentingan untuk sebagai member OPEC untuk mengontrol supply dunia karena mereka akan melihat bahwa karena mereka punya kepentingan untuk menjaga stabilitas itu dan paling penting satu minyak bumi sekarang memang dijaga tidak berusaha untuk tidak lebih dari 70 USD per barrel karena apa? ancaman dari sel oil dari Amerika dan sel oil itu masih bernilai ekonomi 70 USD per barrel makanya barah pemain minyak dunia masih berharap sel oil itu belum berkembang karena kalau itu berkembang akan mematikan beberapa bisnis pertama Rusia akan hancur karena GDP-nya mengandalkan minyak bumi kedua itu adalah negara-negara OPEC yang mengandalkan minyak bumi sebagai pendapatan namanya ketiga adalah Australia yang telah mengembangkan instalasi risik menggunakan gas di seluruh wilayahnya walaupun minyak bumi menurun dari sisi produksi saya sebagi tidak butuhan energi 30% yang sebelumnya 40% tapi produksi kan berubah di tahun 2012 produksi minyak bumi masih di level 89 juta 86 juta per barrel sekarang kan sudah menuju ke 94 juta per barrel dan naik akan menuju ke 100 juta per barrel jadi 34% dari dari 96 juta per barrel itu akan berupa akan berbeda porsinya dari 44% dari dari 86 juta per barrel oke bang oke oke udah jam 4 nih bang kita cukupkan aja pertanyaan atau kita mau buka satu pertanyaan lagi bang terakhir silahkan kalau saya si free menuju buka puasa kan oke kita buka satu lagi lah ya terakhir jadi kita telat 5 menit lah ada lagi teman-teman satu pertanyaan satu pertanyaan terakhir oke ini bang ada yang ngechat oke nah pertanyaan ini gini bang jadi kalau kita lihat dari presentasi bang Ferry tadi bahwa memang kecenderungan penemuan material baru itu kan semakin dalam dan juga cadangannya atau gradenya itu semakin menurun nah pertanyaan adalah apakah ada teknologi baru saat ini di industri tambang yang dapat meningkatkan eksplorasi dengan expenditure costnya yang semakin kecil tapi kemungkinan discovery-nya meningkat jadi ada teknologi baru gak bang sekarang di dunia untuk menghadapi tantangan itu jadi gini ini challenge sebenarnya kenapa saya sampaikan ini sebenarnya nih waktu itu saya presentasi kan tahun 2000 berapa ya di kampus untuk memberikan gambaran walaupun sebenarnya itu lebih ke pandangan global tapi kita ambil karena saya membayangkan bahwa kalian suatu ketika akan berada di bisnis tambang global sehingga inilah tantangannya ke depan dengan bahwa kalian akan berhadapan dengan kadar yang semakin rendah artinya kalian harus mengaktif optimalkan cost kalian harus mulai efisensi dengan cost sekarang harus tinggi harus kuat di metodologi tambah semakin dalam berarti harus kalian efisensi di cost harus penggiat safety dan harus kuat di geoteknya karena semakin berkaitan dengan kompak geologi kompak geometri dan berbagai macam nah pertanyaannya adakah teknologi yang berkembang seperti sekarang teknologi harus ditemukan berdasarkan perkembangan zaman dengan pembunuhan teknologi biaya tambang yang julunya mendekati 60 US dollar per ton di tahun 1900an itu sekarang di bawah sekitar 30 US dollar per ton di tahun sekarang ini artinya kan dengan teknologi biaya tambang murah kedua itu adalah saat ini ada beberapa teknologi biometallur yang mereka kembangkan saya gak tahu apakah ini akan jadi ekonomi atau tidak mereka mengembangkan suatu bakteri untuk memakan yang namanya pirit karena yang intergrowth yang intergrowth yang agak komplek beri-beri fine drain dia tidak easy-trative dia sangat komplek intergrowth dengan material lainnya sehingga susah untuk dipisahkan tapi baterai pengotornya impuritisnya itu adalah makanya mereka sekarang mengembangkan biometallur bagaimana apa namanya bakteri-bakteri ini nanti dipihara dikembangkan dan menjadi pemakan dari bakteri saya gak tahu sejauh mana riset ini tahun 2013 riset itu setengah bergembang di Kemons School of Mines dibawa asuhan dari Richard Pasku kalau gak salah itu saya gak ikut update nah sekarang Amerika Selatan di kota Jonas Book itu sendiri kan kota Jonas Book itu berasal dari bahasa bahasa lainnya atau bahasa lokalnya itulah Egoly CPO Kota Emas karena dari permukaan sampai sekarang kedalaman 4 kilo di permuka emas makanya tilingnya itu ada di pinggiran kota Jonas Book nah mereka sekarang tengah mengembangkan teknologi bagaimana mengekstrak kadar rendah dari tiling itu karena mereka dulu menambang very very high grade tapi kan itu zaman dulu sekarang ada zaman berbeda kita harus deal we must deal with the very low grade very fine grade corporate geologi dan corporate geometry dan very deep level of the mining ini tantangan mas depan pertanyaannya adalah bagaimana teknologi proses sekarang terbukti penemuan di tahun 70 ke bawah 70 ke bawah tidak banyak menemukan orboni di bawah permukaan bumi yang tidak terlihat tapi setelah itu contoh ditemukannya Olympic Games itu tertimbun berapa kilometer di bawah permukaan bumi yang ditemukan oleh geologis WUMC terus Escondida di tahun 80-an itu pun tertimbun 80 juta kilometer kebik di bawah permukaan bumi itu ada di Chile Kadia itu ditemukan sangat jauh di bawah permukaan bumi yang akhirnya ditemukan di Australia dengan tipe orboni yang cukup komplek makanya pada saat Kadia itu ditambang di Australia itu mereka mendatangkan geologis dari Afrika Selatan karena Afrika Selatan yang familiar dengan tipe endapan eratik ini gejala dunia nah sekarang kalau kita lihat dengan penemuan Gen Fork Ery Cover akhirnya mengubah cara ekorasi cover di dunia makanya dikenal namanya Airbo mereka menggunakan beberapa teknik kerekatan lain dan sekarang logikanya adalah bayi yang ada di perut ibu itu berapa cm bisa terlihat pertanyaannya berapa tahun sekarang atau berapa tahun kebikiran berapa kilometer di bawah bumi mungkin bisa kita lihat dengan teknologinya yang terbitan karena tahun 80-an itu teknologi geofisika itu sangat berbeda dengan teknologi yang saya temukan di 2014 mereka sudah bisa membuatkan gambaran 3 dimensi dari zona orburi dari Corp Ery Cover berdasarkan dari analisa IHIL nah ini kan penemuan yang sangat modern sehingga sekarang adalah geologis ke depan harus lebih efektif efisien mencari karakteristik dari pergerakan lempek itu di mana zona-zona yang kira-kira terjadi finalisasi contoh sebut kemarin di tahun 2014 salah satu tambang emas dibuka di Afrika di Australia dan itu bukan di daerah yang kaya dengan emas bukan daerah emas yang Afrika eh Australia namanya Tropicana yang dimiliki oleh Anglo-American artinya kan Anglo-American mempunyai metode yang cukup efektif dalam informasi sehingga bisa-bisa menemukan daerah yang tidak dinyatakan oleh emas atau seperti penemuan emas yang ada di Martabe itu kan tidak dinemukan oleh geologis BSB karena mereka tidak menggunakan black blue extractable ball yang ditemukan oleh geologis Anglo-ball Amerika atau Normandy nah ini ini adalah suatu konsep yang harus di efisien tepat terarah dan sehingga kita menemukan biaya cost ekorasi itu akan mempunyai dengan discovery makanya ada rasionya berapa sih rasio ideal cost yang gue keluarkan terhadap discovery itu discoverinya itu tidak seperti Max Cube tadi dikeluarkan dia berdasarkan jumlah penemuan tapi waktu itu sampai-sampaikan tidak berdasarkan jumlah penemuan tapi nilai dari discovery itu nilai discovery itu kan dihitung kalau di ekorasi itu bagaimana cara menghitungnya tahun lalu saya presentasikan cara menghitung nilai discovery ekorasi untuk KT5 begini loh kita menghitung nilai eksil ekorasi itu karena tidak bisa disampaikan dengan nilai pada saat kita menambah kira-kira itu oke makasih Bang Ferry informasinya saya balikin lagi ke host Bang Marcel untuk closing bang Marcel kuasa kayaknya lemas mana Marcel monitor Marcel halo halo bang ya masuk ya makasih teman-teman mohon maaf jadi commute oke kita kita sudahi presentasi kita hari ini sebelumnya saya bacakan sedikit beberapa poin-poin penting dari presentasi tadi ya mengenai COVID outbreak ini dan impaknya kepada harga komoditas mining pengaruhnya terhadap mining dan mineral yang pertama yang besar tadi Bang Ferry angkat mengenai teknikal resiko di mana eksplorasi makin susah karena cadangan semakin dalam dan biaya eksplorasi juga semakin mahal kemudian juga ada dengan berkurangnya cadangan serta rendahnya kadar-kadar yang tersisa saat ini kemudian untuk dari segi politikal dan sosial isu yang pertama tadi mengenai izin operasi dari penambangan itu sendiri yang semakin sulit didapatkan seperti beberapa waktu yang lalu juga ada webinar dari SDM mengenai RUU perizinan tambang kemudian masalah nasionalisme ini juga menjadi satu-satu kalau kita ketahui bersama di Indonesia free pot juga sudah diakusisi oleh negara kemudian yang gak kalah penting dan poin terakhir ini mengenai resiko finansial di mana final product ini demandnya naik sedangkan raw materialnya bisa jadi berkurang jadi harus dicari keseimbangan harga antara demand dan supply serta cadangan yang ada kemudian dari segi teknologi tanpa kita pungkiri dimana sekarang semua perusahaan tambang sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan di bidang teknologi karena teknologi sendiri dipercaya dapat mereduce cost operasional ada yang bilang 5% ada yang bilang bahkan sampai 40% makanya beberapa tambang mungkin di luar negeri sudah ada yang otonomus kemudian yang terakhir ini mengenai global policy jadi ada beberapa policy-policy di dunia ini dan yang gak kalah pentingnya ini sekarang berikutnya materi berikutnya akan berbicara mengenai hubungan antara COVID dan oil price yang ini mungkin teman-teman yang di batubara mungkin akan banyak bertanya nanti kedepannya karena hubungan oil price dengan coal price ini dan saat ini pemutih paling banyak Indonesia memang batubara dan pasti akan kena hit yang paling besar nantinya kalau dari saya sekian terima kasih buat rekan-rekan terima kasih buat Bang Ferry atas waktunya semua rekan-rekan baik itu dari dari Sumatera sampai ke Papua bahkan mungkin ada beberapa teman-teman tambang yang ada di luar negeri sampai jumpa di webinar berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman selamat berpuasa dan selamat berbuka untuk teman-teman yang ada di Papua terima kasih rekan-rekan semuanya terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih kalau sekarang bisa lah ngobrolnya yang santai nih santai apa kabar abang-abang kalau lu menunggu muka Ferry ada yang nanya itu materinya boleh di-share Kak oh bisa nanti ya nanti balik lagi sebenarnya itu komersi terima kasih